Pemirsa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yambise meminta anak-anak Indonesia, khususnya yang masih di bawah umur, tidak perlu menonton film G30 SPKI. Pasalnya film tersebut merupakan politik, jadi perlu bimbingan orang tua. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon, menyatakan penayangan film G30 SPKI sebaiknya jangan atas dasar referensi tunggal. Saya pikir masalah pemutaran film-film ini kan sebenarnya untuk anak-anak itu harus dilihat dulu apakah mereka pantas menonton itu atau tidak. Menurut saya, itu semua tergantung dari orang tua. Orang tua adalah kunci yang terpenting untuk bagaimana mengingatkan atau menampingi anak-anak untuk menonton film apa saja. dan kalau bisa yang menyarah ke anak-anak, katanya film yang apa, yang bebas dari kekerasan dan juga hal-hal lain yang sebenarnya tidak boleh ditiru oleh anak-anak, itu tidak boleh ditolong. Lebih dipikir ulang ya, apakah kita harus gelar kemudian menjadi pemahaman yang tunggal dari sebuah film yang notabene juga produksi dari rezim orde baru yang kita tahu bahwa syarat juga muatan politiknya ketika itu ya. Jadi, ya tapi kalau ya itu kemudian berjalan natural, ya ditonton oleh orang, ya silahkan saja. Saya juga bertanya-tanya ya kenapa harus diinstruksikan secara formal gitu ya. Ya boleh saja, tapi jangan referensi tunggal lah. Sehingga nanti bisa bermakna lain ya. Kalau itu kemudian persepsinya bisa tunggal bahwa ini kan bukan film dokumenter, film sejarah yang ada muatan juga yang di dalamnya ada fakta, tapi sekaligus juga ada polesan yang nuansanya kita tahu ketika itu orde baru sangat tirani orde baru.